Intro Pemisah Swabria TV Kita sama-sama membaca Di dalam Lukas 8 ayat 49 ayat 54 Sebuah kisah di rumah Yairus Saya minta Pak Pendeta Beni Untuk membacakan firman Tuhan dengan cepat Lukas 8 Ayat 49-24 Demikian firman Tuhan Ketika Yesus masih berbicara Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus Jangan takut Percaya saja dan anakmu akan selamat Tidaknya di rumah Yairus Yesus tidak memperbolehkan seorang pun Ikut masuk dengan dia Kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakubus Dan ayah anak itu serta ibunya Semua orang menangis dan meratapi anak itu Akan tetapi Yesus berkata Jangan menangis Ia tidak mati tetapi tidur Mereka menertawakan dia Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru Katanya, ayo anak bangunlah Setelah aku, pemisah Swabia TV yang dibekati Tuhan Ini kisah di rumah Yairus Di dalam kitab sinopsis, kitab injil Matius, Markus, dan Rukas pernah menuliskan Bahwa anak Yairus ini sebelum Yairus berjumpa dengan Yesus Anak ini betul-betul mati Anak ini sudah mati Sebab itu ketika Yairus Seorang majelis dereja Seorang hamba Tuhan Datang Ketika dia mendapat kesulitan-kesulitan hidup Dia datang untuk menyampaikan pemohonan Untuk menyembuh Untuk supaya Yesus menyembuhkan anak itu Tapi Murid-muridnya sudah tahu Bahwa anak ini sudah mati Anak ini sudah tidak ada harapan Kematian sudah datang Saudaraku Saya tidak melihat suatu Saya tidak melihat Dan tidak tahu bagaimana Respon dari Yairus Ketika Yesus katakan Percaya saja kepada Yairus Anakmu pasti selamat Tidak tahu responnya Dia itu Semangat Amin Tuhan Pasti selamat Atau dia cuma diam Atau dia Tetawa Mustahil Anakku sudah mati Saya tidak tahu melihat respon Dari Dari Yairus itu Tapi dikatakan Murid-murid Yesus Pernah mengatakan Jangan menyusah-nyusahkan guru Karena anak ini sudah mati Saudaraku Sesuatu terlihatkan kenyataan Bahwa anak ini betul-betul mati Saudaraku Itu fakta Bahwa anak ini betul-betul mati Saudaraku Di dalam akitab Pernah kita lihat Fakta Dan kenyataan Itu berbeda jauh Dengan iman Dan tempoh kita hari ini Kita duduk di tempat ini Kita bisa Melihat Iya Masa bisa Tuhan menolong saya Masa bisa Tuhan memberikan Solusi jangan keluar Masa bisa Tuhan memberikan Kemudahan-kemudahan Dan bisnisku Di dalam perayananku Masa bisa Tuhan Tapi itu fakta Pernyataan Tapi iman Berkata Firman Tuhan berkata Percaya saja kepada Tuhan Percaya saja kepada Yesus Pasti engkau pasti selamat Amen Pasti engkau selamat Fakta Dan iman Ini saya katakan seperti Dua peran dunia yang berbeda Satu katakan Nyata Memang terjadi saat ini Tapi satu pihak katakan Percaya saja Tuhan pasti akan berikan jalan keluar Tuhan pasti memberikan jawaban-jawaban di dalam hidupmu Sebab itu Pemisah Swabria TV Dimanapun berada Saat ini Tetika engkau hadapi Dan Yesus pun Tetika diajak di rumah Yairus Yesus melihat Teradaan rumah itu Dikatakan di dalam rumah itu Kenyataannya Para perayat di rumah Yairus itu Semuanya menangis Karena anak itu Anak satu-satunya itu mati meninggal dunia Tidak ada satu harapan Ada kematian Di rumah Yairus itu Sebab itu Ketika Yesus berkata kepada Para perayat di rumah Yairus itu Percaya saja Anak ini tidak mati Tetapi tidur Ada tiga hal Mengapa Para perayat di rumah Yairus itu tertawa Mendengar perkataan Yesus Saudara catat Dan saudara camkan di dalam pikiran saudara Ada tiga hal Yang terjadi di rumah Yairus itu Yang pertama Dikatakan begini Bahwa Orang yang Perayat di rumah Yairus itu Lebih tahu Dan lebih yakin Bahwa anak itu Benar-benar mati Yakin anak itu mati Tapi Yesus Katakan kepada Para perayat Bahwa anak ini Tidak mati Tapi itu Berangkali Di situ Di rumah Yairus Ada neneknya Ada ibunya Ada susternya Ada pembantu Pembantunya Dia tahu Kapan anak ini Untuk bermain Kapan anak ini Sedang tidur Kapan anak ini Sedang beristirahat Kapan anak ini Betul-betul dia mati Semua orang Lebih tahu Dari Yesus Sebab itu Yesus Tertawa Para perayat Menangkut Tawakan Yesus Mengapa Yesus Berkata Demikian Yang kedua Perkataan Yesus Itu lucu Diratakan Bahwa Anak ini Tidak mati Tetapi tidur Perkataan itu Yang mengerikan Sudiraku Yang ketiga Para perayat Di rumah Yairus Tidak mengetahui Sebelum Yesus Pergil Rumah Yairus Yesus Tengah Membangkitkan Seorang pemuda Dikotanain Para perayat Tidak tahu Sebab itu Para perayat itu Meremehkan Kemahakuasaan Tidak sihatan Tuhan Yesus Sebab itu Tertawa Menertawakan Sudaraku Pada saat ini Pada siang ini Yang ada di studio Maupun ada di studio Jangan engkau Menertawakan Besarnya suatu Masalahmu Rebarnya Tekanan Masalah Apapun Yang engkau Hadapi Jangan engkau Tertawa Karena engkau Memiliki Tuhan yang Dasyat Tuhan yang Superpower Yang bisa Merakukan Di luar Batas Supranatural Kita Kalau pikiran Kita Logika kita Itu mustahil Itu tidak Mungkin bisa Tidak mungkin Tapi bagi Tuhan Bagi kita Tidak ada yang mustahil Amin